Nah itu bagian luarnya kawan-kawan ini bagian tampak depannya Saya bawa trailer yang panjangnya sekitar 51 kaki Itu sekitar 15 meter Sekitar 15 setengahan lah Jadi saya mau lihat Halo kawan-kawan selamat datang lagi di video saya Hari ini saya perjalanan ke Medicine Head Medicine Head itu adalah suatu kota yang berada di Provinsi Alberta Masih satu provinsi dengan di kota dimana saya tinggal Jadi Medicine Head itu kira-kira sekitar 300 kilometer dari kota saya Yang saya tempuh sekitar 3 jam 3 jam lebih sedikit lah 3 jam 15 menit Karena truck saya sudah di governor Tidak bisa berlari lewat dari 100 kilometer per jam Tapi highway yang saya lalui ini Batas kecepatannya 110 kilometer per jam Tapi karena alasan safety Dan perusahaan saya tidak memperbolehkan Lari lebih dari 100 kilometer Jadi disunatlah truck ini Biar bisa lari cuma 100 kilometer Gitu kawan-kawan Saya sedang berada Di tempat peristahanan truck Di ESO Parkirannya sangat luas kawan-kawan Di ESO ini Jadi saya parkir truck saya Di mana saya suka Parkirannya luas Dan ada Ada restoran juga Ada tempat isi bensin Atau tempat isi diesel Atau solar Nah saya setengah perjalanan Perjalanan ke Medicine Head Sekitar lagi 1 jam 30 menit Saya bakalan nyampe di pengiriman pertama saya Setelah pengiriman pertama saya Saya harus layover di hotel Namanya Trapper Lodge Jadi setelah layover Kita lanjut keesokan harinya Sekitar jam 6 pagi Saya punya 2 pengiriman lagi Dikirim Lalu baliklah kita ke Kalgari Ke kota saya Jadi setiap saya Keluar kota Yang lebih dari 100 kilometer Jaraknya Saya dibayar Per kilometer Jadi untuk saat ini Saya dibayar 46 sen Kalau saya berada di jalan raya Tapi kalau saya berhenti Ambil break Atau istirahat begini Saya dibayar hourly Jadi zaman saya terus dibayar Walaupun saya break Walaupun saya istirahat Dan kembali ke jalan raya lagi Saya dibayar kilometer lagi Itu sekitar pemberitahuan saja Bagaimana Tipe-tipe pembayaran Di Di Morton Brower Sebagai seorang Kuli truck Di Morton Brower Disini saya mau Berbicara tentang Apa Suka dukanya Tinggal di Kanada Atau Apa Suka dukanya Menjadi Seorang Kuli Truck Di Kanada Hari ini saya Bawa Kenworth Bawa Kenworth Yang baru 2020 Saya Temben juga Bawa Kenworth ini Tapi Tenaganya Cukup bagus Kawan-kawan Tapi saya Tidak akan menjelaskan Apa-apa saja Karena Video ini akan Berbicara Tentang Suka duka Bagaimana Kita menjadi Sobek track Di Kanada Ayo kita lihat Dalam Trucknya Dulu Ini Kenworth Tahun 2020 Ini baru Dibeli Sama perusahaan Saya Banyak Tombol-tombolnya Dan saya Tidak tahu Kemana Saya pergi Saya pakai GPS Jadi Perusahaan Juga Memfasilitasi Telepon Untuk Komunikasi Dan juga GPS Itu Kawan-kawan Tombol-tombolnya Banyak Gagesnya Tapi ini Otomatik Nah kawan-kawan Ayo kita lihat Bagian luarnya Sambil saya Periksa ban Dan periksa rem Juga Periksa lampu-lampu Dan perlengkapan Semuanya Agar kita Merasa Aman Dan aman Di jalan Oke Ayo kita Kelet keluar Nah itu bagian luarnya Kawan-kawan Ini bagian Tampak depannya Saya bawa Trailer yang panjangnya Sekitar 51 kaki Itu sekitar 15 meter Sekitar 15 setengahan Jadi saya Mau Biar Lampu-lampunya Banyak Masih Banyak Kawan saya Ketemu Driver Dari Dari Calgary Duga Dia mau Jual Treknya 13.000 2007 Kita lihat Treknya 13.000 2007 Berapa How much kilometer 1.4k 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 Or 1.4m Oh oke Oke Ya 13.000 Ketanya jadi 130 juta Kepalanya aja ya Udah bang bed Udah sleeper Nah kawan-kawan Saya sudah ajak Kalian keluar Lihat Treknya Lihat Orang yang Mau jual Trek juga Saya mau Lanjutkan Menyantap Sarapan Yang Diberikan Istri saya Nggak tahu Apa itu Pokoknya Dimakan aja Biarpun Tidak cocok Tapi Perut Bisa terisi Kita lanjutkan Nanti di hotel Berbicara tentang Apa sih Suka dukanya Menjadi Sobek Trek Di Kanada Oke Ciao Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita mulai dari dukanya dulu Oke Jadi Yang paling Bergaris besar di Kanada Itu adalah cuaca Jadi kita harus bekerja atau Nyetir, tidak pendang cuaca Walaupun itu minus 35, minus 40 Kalau kita sudah harus bekerja Kita harus bekerja, tidak bisa Di stop, karena barang harus dikirim Dan harus Mencapai ke tempat tujuan Dengan selamat juga Nah yang kedua Kalau musim winter Di Kanada itu jalannya sangat licin Terlapisi salju Terlapisi es Semua sangat licin Tapi Kita harus tetap bekerja Kalau Sudah schedule-nya Bekerja Atau sudah schedule barang Harus Mencapai tujuan di hari itu Kita harus tetap bekerja Dengan Hati-hati sekali Utamakan keselamatan Tidak oleng-olengan Walaupun kita tidak 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 Bermaksud untuk oleng Tapi tetap Kita bakalan oleng Di Atas es Jadi kita harus Berhati-hati Karena kita Basically Kita Nyetirnya di atas es Gitu Saya punya pengalaman Di Prince Albert Ini Waktu itu hujan Tapi Minus Sekitar 4 Gitu Tidak ada salju Cuman hujan Tapi Setelah hujan Hujan itu Nempel di Di jalan Dan membekung Jadi es Jadi kita tidak bisa lihat Pas saya hantam Itu jalan Trucknya oleng Dan Saya berhasil Untuk mengemudikannya Atau mengontrolnya Balik Dan saya selamat Nah itulah Keadaan jalan Di Kanada Kalau lagi Winter Harus sangat Berhati-hati sekali Utamakan Keselamatan Jangan Distracted Driving Atau Main HP Atau gimana Terus kita lanjut Sama duka Yang ketiga Yang ketiga Bukan duka-duka Sekali sih Tapi Termasuk Kedalam duka Terus yang ketiga Kita Biasanya Ketempat-tempat Yang Tidak pernah Kita kunjungi Kita Hanya Relay Sama GPS Jadi Dimanapun GPS Membawa kita Atau Kemanapun GPS Membawa kita Kita pergi Kesana Kita Tidak Tahu Itu jalur Truck Karena saya Tidak punya Khusus GPS Truck Dan Parkirkan Truck Ke Dalam-dalam Restoran Parkirkan Truck Ke Dalam-dalam Drive Thru Itu Duka yang ketiga Dan Yang keempat Kita Disini Tidak ada Kernet Kayak Teman-teman Di Indonesia Punya Kernet Punya Teman Bicara Punya Teman Bercanda Di Perjalanan Dan Disini Tidak Tidak Ada Kernet Tidak Tidak Ada Teman Bicara Cuman Lewat Telepon Mungkin Sama Teman Atau Istri Itu Aja Jadi Kesepian Juga Makanya Saya Sering Suka Lagu Keras Keras Gitu Gitu Teman-teman Itu Dukanya Yang Keempat Terus Sukanya Kalau Nyetir Di Cuaca Bagus Atau Summer Mulai Mulai Dari Spring Sudah Bagus Cuaca Tidak Ada Salju Turun Sudah Mau Meleleh Semua Salju Yang Di Pinggiran Sudah Meleleh Itu Enaknya Kita Nyetir Santai Jalannya Rulus Jalannya Besar Enak Dilalui Tidak Ada Yang Rusak Jalannya Jadi Kita Santai Aja Nyetir Terus Yang Kedua Sukanya Jalannya Luas Lalu Lintas Tertib Orang-orang Tertib Juga Kita Tidak Perlu Khawatir Dengan Ya Satu Dua Ada Yang Kurang Ajar Juga Tapi Sebagian Besar Orang-orang Tertib Dan Lalu Lintas Punya Sistem Dan Punya Jalur-jalur Tertentu Untuk Truck Untuk Mobil Jadi Kita Gampang Sekali Untuk Mengatur Dimana Kita Harus Berjalan Terus Yang Ketiga Sebagai Supir Truck Saya Sangat Layak Dan Menyukai Hidup Sebagai Supir Truck Disini Kita Bayaran Kita Lumayan Tidak Terlalu Tinggi Dan Tidak Terlalu Rendah Jadi Saya Bisa Menghidupi Keluarga Dan Ya Seperti Sekarang Ini Saya Kalau Sudah Waktunya Layover Kita Dikirim Di hotel Tidak Tidur Di truck Ada 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 Tidur Di truck Tapi Truck Sudah Kayak Hotel Tapi Karena Kita Delivery Driver Jadi Kita Masuk Masuk Ke Dalam Parkiran Restoran Kita Butuh Truck Yang Lebih Kecil Dan Kalau Kita Layover Dikasih Hotel Lumayan Hotel Bintang 4 Kan Enak Juga Tidurnya Gitu Kawan Kawan Jadi Suka Yang Kelima Tidak Ada Pungli Atau Preman Atau Pak Ogah Tidak Ada Kita Mau Kemana Saja Kita Jalan Lurus Jalan Terus Tidak Khawatir Dengan Pungli Tidak Khawatir Dengan Pak Ogah Tidak Khawatir Dengan Preman Atau Peminta Minta Duit Di Jalan Itu Semua Ada Aturan Kalau Kita Salah Ya Kita Salah Kalau Kita Benar Tidak Ada Yang Mengganggu Kita Jadi Kita Jalan Lurus Kirim Barang Sampai Di Tempat Pengiriman Finish Kita Tidur Itu Tidak Perlu Khawatir Dengan Apa Apa Itu Teman Teman Saya Kira Saya Cukupkan Dulu Videonya Biar Tidak Terlalu Panjang Nanti Kita Sambung Di Video Video Berikutnya Terima Kasih Sudah Selalu Men Support Dan Menonton Video Video Saya Dan Kreasi Kreasi Saya Terima Kasih Kita Bertemu Di Video Video Berikutnya Cheers Terima 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 kasih.